Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepadanya, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika Yesus berbicara tentang, hendaklah kamu percaya kepada dia yang diutus Allah sebagai sebuah pekerjaan, maka kita harus memperbaiki cara paham kita tentang kerja. Seringkali kita menganggap kerja cuma sebagai aktivitas fisik, atau pekerjaan itu kalau mendatangkan pendapatan berupa uang, makanan, atau kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Kerja sebenarnya punya makna yang sangat luas dan dalam. Kalau kita yang belajar filsafat itu, menamakan manusia itu sebagai homofaber, artinya makhluk pekerja. Dan apa saja yang dia kerjakan, bisa kerja fisik, bisa kerja mental, rohani. Kalau kita betul mau membandingkan, biasanya pekerjaan rohani jauh lebih melelahkan daripada pekerjaan fisik. Waktu saya menjalankan praktek di seminari Tuker tahun 2004, 2002 sampai 2004, di sana itu ada seorang dadong namanya Dadong Cibleng waktu itu. Dia kerja di sawah, ada tanah milik seminari di sawah, sebelah lapangan di Tuker, dan dia biasanya kerja padi di situ. Satu kali, pas kita dan anak-anak seminari baru menyelesaikan misa hari Minggu, tiba-tiba dia muncul dari sawah. Biasanya anak-anak suka ganggu dia, dan bersorak-soraklah anak-anak, karena dia tidak ikut misa tapi pergi ke sawah. Dia pergi jaga burung waktu itu. Lalu dia marah. Dia bilang, kamu teriak-teriakin dadong, Seng Megai, capek kerja tahu. Terus dia bilang gini, frater juga, komentar-komentar orang saja, capek nenek kerja. Lalu saya bilang begini, Nek, tukar ya, besok saya pergi ke sawah, nenek siap kotbah, kalau saya dapat tugas kotbah. Lalu dia bilang, eh Seng, Seng, Seng. enggak bisa, enggak bisa. Itu satu. Yang kedua, beberapa minggu lalu, saya menghadiri sebuah, apa namanya, sosialisasi BPJS tenaga kerja untuk para rohaniwan di kantor kemenak. Salah satu pemberi mengatakan bahwa, susah untuk mengidentifikasi pekerjaan rohaniwan, karena kita tidak tahu kapan mereka bekerja. Sehingga kalau kita mau menilai kecelakaan pekerjaan, rasanya susah juga. Kapan seorang rohaniwan itu mengalami kecelakaan karena pekerjaan. Terus, waktu diberikan sisi tanya jawab, karena disuruh juga dengan teman-teman toko agama, romok-romok omong. Eh sudah. Begitu saya omong, saya mengatakan begini, memang kita rohaniwan tidak tampak kerjanya apa. Mungkin karena itu juga kita tidak punya gaji. Tapi kalau bicara jujur, kita kerja lebih keras daripada mereka yang punya kerja dengan profesionalisme atau profesi tertentu. Kenapa? Ibu coba membayangkan, kalau ibu seorang beragama dan tidak taat beragama, kita rohaniwan yang kerja keras untuk membina dan mendoakan. Dan bayangkan dalam sebuah agama, banyak orang yang susah diatur. Bukankah kita lebih pening? Padahal kita ingin semua orang punya rohani itu terjaga. Jadi, kalau mau bicara jujur, kita rohaniwan kerja lebih berat daripada kamu yang kerjanya seperti itu. Karena kami harus bertanggung jawab atas jiva-jiva Anda semua yang bekerja. Nanti kamu yang bekerja, kalau sakit dan mati, rohaniwan yang dicari untuk didoakan, kalau mati, untuk didoakan juga. Mungkin Bapak Ibu lagi santai-santai, tapi nanti kita pada saat kamu butuh, kami harus layani. Saatnya kami harus santai-santai, karena kamu punya keperluan, kami harus layani. Saatnya harus tidur, karena kamu butuh, kami harus layani. Jadi kami ini pelayan yang siap bekerja satu kali 24 jam. Apalagi kalau kita di gereja ketolik, kan ada minyak suci lagi. Sehingga, kalau mau cari tahu, cacat akibat pekerjaan, kita punya lebih banyak. Tanya ini Pak Pendeta dan Toko Agama. Seringkali kita Toko Agama itu stres juga karena perlakuan umat. Kalau kita gangguan ziva, kan sakit. Kecelakaan karena kerja. Dapat jaminan enggak? Itu, lalu mereka semua tertawa. Tapi untuk saya yang mungkin perlu untuk kita dengan mengangkat dua cerita ini adalah, mari kita memperbaiki konsep tentang kerja. Jangan hanya melihat kerja sebagai kerja fisik. Karena pekerjaan yang berat adalah pekerjaan rohani. Bahkan, Yesus bilang apa? Ketika orang bertanya, pekerjaan apakah yang kami lakukan? Percaya kepada dia yang diutus Allah. Itu pekerjaan. Jadi beriman itu sebuah pekerjaan. Dan memang Bapak Ibu, membina iman itu lebih sulit daripada membina orang bekerja. Jadi membina iman lebih sulit daripada membina orang bekerja. Kalau kita membina orang bekerja, pasti orang semangat. Kenapa? Dengan dia punya keterampilan, dia bekerja, dia dapat duit, punya pendapatan. Tapi kalau kita bina iman, tidak dapat duit. Orang yang dibina juga merasa untuk apa imannya dibina. Toh iman tidak menghasilkan uang. Dan itulah kenapa orang tidak terlalu gemar untuk berdoa, untuk kegiatan rohani. Karena mereka merasa ini bukan pekerjaan yang mendatangkan pendapatan dan uang atau barang. Tapi coba kita maknai baik-baik kata-kata Yesus. Bahwa percaya itu sebuah pekerjaan dan memang beriman itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Kita harus berjuang untuk memperoleh iman yang baik dan membuat iman itu berahmat. Kita harus berjuang. Harus datang misah. Harus datang berdoa. Karena pekerjaan sejatinya berarti melakukan aktivitas apapun. Berpikir juga sebuah pekerjaan. Berdoa juga sebuah pekerjaan. Kemarin kelompok dari Semarang itu datang dengan menamakan dirinya keluarga Dodo. Dodo itu doa dan dolan. Doa dan berjalan. Saya bilang bagus juga kamu punya ini. Jarang orang mau berdoa sambil berjalan dan berjalan untuk berdoa. Tapi kamu hebat. Lalu saya bilang saya boleh tambahkan lagi ini kepanjangan Dodo. Boleh romok. Dodo itu Deus omnia Deus omen. Omnia itu artinya pekerjaan atau melakukan. Sedangkan omen itu kepunyaan atau milik. Sehingga Deus omnia dan Deus omen artinya Tuhan yang menyelenggarakan dan mengerjakan. karena Tuhan lah yang memiliki kita. Jadi kamu ini datang berdoa sambil berjalan di sebuah pekerjaan. Karena Tuhan milik kamu. Makanya kamu melihat perjalanan ini sebagai sebuah pekerjaan. Bapak Ibu kita perlu melihat pekerjaan kita sebagai doa. Dan kita juga perlu melihat doa sebagai pekerjaan. Makanya ada orang kasih istilah Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bukan berdoa atau bekerja. Jadi beriman itu sebuah pekerjaan dan ini pekerjaan yang tidak mudah tapi sangat memudahkan kita untuk masuk surga. Jadi lagi-lagi beriman itu sebuah pekerjaan yang tidak mudah tapi ia sangat memudahkan kita masuk surga. Sebaliknya pekerjaan-pekerjaan Anda belum tentu memudahkan Anda masuk surga. Karena dengan pekerjaan itu Anda lupa untuk berdoa. Seringkali pekerjaan itu menghambat kita masuk surga. Karena fokus kita pada pekerjaan Tuhan kita pada pekerjaan. Kita lupa Tuhan yang memberikan kita pekerjaan dan yang memberikan kita hidup. Ini bahaya terbesar untuk kita ketika kita keasikan bekerja kita lupa Tuhannya kita lupa doanya. Bahkan orang merasa kalau lagi sehat sampai bekerja berulang-ulang pagi, siang, sore. Pokoknya tidak pernah berhenti. Tapi lagi-lagi saya rasa kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk punya batasan waktu untuk bekerja. Orang bilang dari 24 jam yang diberikan kepada kita itu 8 jam saja cukup untuk bekerja. 8 jam untuk istirahat, tidur, 8 jam untuk melakukan hal-hal lain seperti berdoa, berjalan bersama, duduk bersama, ngobrol, nonton TV, jangan sampai hidup hanya untuk bekerja. apa artinya semuanya itu kalau tiba-tiba sementara kita kerja dan mati, pekerjaan tidak sama sekali tidak membantu kita untuk tahan nafas kita. Pekerjaan sama sekali tidak merekomendasikan kita masuk surga. Dan dalam referen apa namanya antifon haleluya dibilang dibilang apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Maka Bapak Ibu, kalau saya pribadi saya bangga menjadi seorang pekerja yang tidak kelihatan secara fisik kita bekerja, tapi punya pengaruh yang cukup. Misalnya sekarang ini saya sedang bekerja, waktu kerja saya itu misal. memang tidak kelihatan secara fisik, tapi setidaknya ketika saya memberikan pemahaman tentang sabda Allah, itu memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Selalu saya mengatakan begini kepada beberapa orang, kalau kamu menyimak betul khutbah-khutbah yang saya sampaikan, karena saya serius menyatakan kepadamu, itu jauh lebih berguna daripada kamu undang pakar lalu suruh dia berbicara. dan kamu harus bayar mahal. Kan seringkali ada trend seperti itu, kalau sudah ada workshop, kalau sudah ada pembicara yang hebat-hebat, kita nekat bayar dia mahal. Tapi seberapa banyak sih yang membuat kita paham? Jadi sering juga saya bilang ini, saya tidak ada gunanya omong banyak di sini. Kalau saya berpikir tentang uang, kemana-mana saya bicara satu-dua jam, sudah masuk kantong berapa juta. Itu kalau bicara sombong, kalau melihat itu sebagai pekerjaan. Tapi kemudian saya merasa bukan itu yang lebih penting, ini pelayanan. Dan setiap pelayanan memang tidak seperti sebuah pekerjaan, rahmatnya banyak. Kita bekerja, kita dapat gaji, kita melayani, kita dapat rahmat. Rahmat jauh lebih besar daripada gaji, karena percuma kita punya gaji besar kalau tidak dirahmati. Sebaliknya, kita boleh punya pendapatan pas-pasan, tapi kalau dirahmati, itu jauh lebih hebat. Maka, kenapa Bapak Ibu, kita pastor, tidak jelas gajinya berapa. Tapi juga tidak kelihatan kita kekurangan. Tidak terlalu pontang-panting seperti Bapak Ibu yang punya pekerjaan yang jelas. Padahal pendapatan besar, ada 3 juta, ada 5 juta. kita 1 juta 250 ribu satu bulan biaya hidup. Tapi tidak kekurangan juga. Kenapa? Itulah rahmat. Rahmat tidak selalu berbentuk uang, tapi perhatian, kasih sayang, kemurahan hati orang, itu adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh punya pendapatan banyak, karena kita kerja rajin. Tapi kalau setelah itu kita sakit dan biaya rumah sakit lebih mahal, apa artinya kita bekerja? Jadi pesan Yesus penting untuk kita. Bekerjalah. Jangan hanya untuk makanan yang dapat binasa, tapi juga untuk yang memberikan kamu makanan yang tidak dapat binasa. Apa itu? Kebahagiaan. Bapak Ibu, kalau mau bahagia, tidak dengan makan kenyang. Kita makan kenyang, kita senang. kadang-kadang kita sesak nafas karena terlalu kenyang. Tapi kalau bicara bahagia, mungkin kita kelaparan, tapi kalau hati lagi enjoy, kita tidak merasakan rasa lapar itu. Itulah kebahagiaan. Dan kebahagiaan selalu dianugerahkan oleh Allah. Kita tidak bisa membeli kebahagiaan di dunia, kita tidak bisa mengejar kebahagiaan itu di dunia, kita tidak bisa menjamin kebahagiaan dengan pekerjaan. Hanya dengan hati yang selalu terarah kepada Tuhan, kita selalu mungkin bisa bahagia. Karena Tuhan tak pernah tidak ingin kita bahagia. Tuhan tak pernah ingin kita tidak bahagia. Tuhan selalu mau kita bahagia. Dia beri kita misah untuk kita bahagia. Sebelum kita terima komuni, kita dibilang berbahagialah Anda yang diundang keperjamuan anak domba. Jadi misah untuk bahagia. Dengar sabda Allah untuk bahagia. Kalau yang dulu itu ada rumusan begini di akhir Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itulah maksud Yesus dari Injil yang telah kita dengar. Akhirnya Bapak Ibu Saudara Saudari Yesus tidak punya profesi yang jelas. Yesus juga tidak diketahui gajinya berapa. Dia hidup pada zaman tidak ada nomor rekening. Tapi kenapa dia bisa hidup? Kenapa dia bisa hidupkan 12 rasul itu? Kenapa dia bisa hidupkan murid-muridnya? Inilah misteri kerajaan Allah. Jadi bekerja itu baik. Tapi bekerja sambil berdoa itu jauh lebih baik. Berdoa saja juga tidak baik. Karena berdoa tanpa kerja itu tidak ada gunanya. Jadi mari kita menjadikan doa dan kerja itu sejalan. Dan marilah kita juga jangan lupa bekerja untuk membina iman. Jangan hanya bekerja untuk pendapatan. Tapi bekerja juga sebagai sebuah pelayanan. Karena setiap pelayanan selalu dirahmati. Anda bekerja Anda dapat gaji. Gaji belum tentu bisa menjadi rahmat. Tapi rahmat bisa dalam bentuk gaji. Tinggal kita pilih. Mau pilih rahmat atau hanya segedar pendapatan. Semoga Tuhan memberkati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.